Ya Hi what's up everybody welcome back with me Ike Oke bagaimana kabar kalian seberapa kalian baik-baik saja Semoga kalian berikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan Dan juga kedamaian dari kalian oke Oke bye pemirsa di video kali ini Kita akan kembali membacakan sebuah chat history horror ya Chat history horror kali ini berjudul tentang Impostor Part 2 Oke ini adalah lanjutan dari chat history horror Impostor sesayang sebelumnya ya Ini adalah lanjutan dari Impostor tersebut ya Jadi kalau kalian yang belum melihat Impostor yang pertama Kalian diwajibkan dulu melihatnya ya Supaya ngerti dan supaya nyambung gitu kan Oke Nah jadi kita langsung aja menuju ke chat history horornya ya Apakah chat history horor kali ini bisa membuat kita merinding atau malah garing Ini kita gak bisa banyak omong ya Kita akan mulai aja in 1, 2, 3 Let's go Besoknya mereka pun datang ke kantor polisi Tapi Oke ada tapinya Ternyata gimana nih Oh ini langsung lanjutan dari yang kemarin ya Ini adalah keesokan harinya Billy Oke Kok lu gak datang ke kantor polisi sih Tadi siang gua sama Tara datang Cuman berdua oke Kayaknya jadi si Billy ini gak datang ke kantor polisi ya Kan janjinya itu bertiga gitu Iya tuh curiga gua Oke si Tara curiga dan mereka berdua kayaknya curiga sih ke si Billy Kan gua udah bilang gua males katanya Oke Tapi kalau lu kayak gitu lu malah bikin kita berdua Curiga katanya Oke apakah si Billy dibalik Semua ini Pasti lu yang sangat Eh yang kasih racun katanya Bukan gua Udah jelas jelas si Tara Kata si Billy oke Kenapa lu gak datang Kata kita ya Billy Oh by the way Yang nama kita itu si Yofa ya Kalau masalah Iya kenapa Kenapa katanya gak datang Gua udah bilang Gua males sama teman pengkhianat Oke jadi gini ya Si Billy ini Menuduh si Tara sebagai pelaku ya Pelaku yang meracuni si Aldi tersebut ya Udah fix Ini si Billy kata kita ya Si Billy dalang dari keributan ini katanya Bener kata Tara Oke jadi mereka berdua Dia tiba-tiba nuduh gua katanya Oke kata Tara ya Tapi pas turuh ke polisi Dia gak mau Bukan gua kata Billy Fix ya Jadi mereka berdua ini emang Curiga ke si Billy ya Udah diem lu Tara kata Billy Gak nyangka gua sama Billy Kata kita ya Bener katanya Oke Mereka sudah Gak percaya sama Billy ya Gua juga gak nyangka Oke apakah bener si Billy ini Dalang dibalik Kejahatan tersebut Parah sih Kenapa jadi gua yang dituduh Kata Billy Karena Udah jelas Lu dibalik kejahatan ini Kata si Yofa Atau kata kita Lu yang ngeracunin si Aldi Katanya Apakah bener Hei Yofa Lu jangan asal nuduh Kata si Billy Gua gak asal nuduh Karena lu aja yang mencurigakan Kata Yofa Bener kata Tara Seenaknya nuduh-nuduh gua Katanya Oke disini tuh si Billy Dicurigai Karena Kemarin itu Kan mereka bertiga Apa Berjanji untuk datang ke polisi Gitu kan Karena mereka yang ada di TKP tersebut Ya waktu keracunan tersebut Ya Dan ternyata Si Billy ini gak datang Dan itulah yang menyebabkan Kecurigaan dari Mereka berdua Ya si Tara Sama si Yofa Padahal dia Sendiri yang ngelakuin Otak licik katanya Kalian berdua Bener-bener ya Kata Billy Gak ada bukti Nuduh-nuduh Padahal si Billy Pertama yang nuduh-nuduh Si Tara ya Lu tuh gak ada bukti Nuduh-nuduh gua Kata si Tara Udah sekarang Mending lu ke kantor polisi Billy Kata si Yofa ya Apakah Billy akan pergi Ke kantor polisi Ngapain gua salah juga Enggak Oke disini fix ya Si Billy pasti Impostornya Ya enggak Ya seenggaknya Lu datang dulu Kesana gitu kan Kan lu yang nyuruh Si Tara datang Ke kantor polisi Kan kemarin oke Jadi si Billy yang pertama Menyarankan si Tara Untuk ke polisi ya Iya Karena si Tara yang salah Kata si Billy Dia yang ngeracunin Si Aldi Oke Dia masih tetep Nuduh si Tara ya Parah sih Bener-bener parah Kata si Tara Udah mending Lu ke kantor polisi aja Cepet Kata Tara Iya kita antar Biar polisi yang periksa Oke Supaya kita percaya Hmm Males kata Billy Oh Gua gak mau Oke Kenapa Billy Apakah kamu bener-bener Imposternya Atau bukan Kayaknya si Billy Si imposternya Udah ketebak ya Gimana nih Yofa Gimana ya Kita Samperin aja Ke rumahnya Kata si Yofa Atau kata kita ya Sini aja Kata Billy Orang gua gak salah Kata si Billy Oke Kenapa gua harus takut Kata si Billy Yakin loh Gua ke rumah lu Bawa polisi Kata si Yofa Atau kata kita Oke Jadi kita mengancam Untuk datang ke rumahnya Si Billy Bawa polisi Gila Yaudah sini Kata Billy Gua gak takut Kata Billy Oke Oh Dia gak takut Katanya Udah Billy Anjir Kok ada si Aldi Oke disini si Aldi Tiba-tiba mengechat Padahal dia masih Di rumah sakit Kemana itu Gak sadarkan diri Katanya Udah Billy Kamu gak usah ke polisi Karena bukan Kamu penjahatnya Bukan si Billy Penjahatnya ya Kata si Aldi Aldi Kata si Billy Lu gak apa-apa Oh Oh My Love Gua udah mulai Baikan Kata si Aldi Kenapa Aldi Tiba-tiba Dateng ya Kalian jangan ribut lagi Kata si Aldi Oke Jadi Si Aldi tuh Udah tau siapa penjahatnya ya Karena penjahatnya Bukan Billy Atau Tara Maksud lu Kata Billy Bukan Billy Atau Tara Berarti Berarti Oke Jangan-jangan Yang racunin aku Bukan kamu Atau Tara Tapi Yoppa Oke Hahaha Dia orang yang licik Kata si Aldi Oke Jadi kenapa Si Yoppa ini Meracunin si Aldi Dia gak Ngasih aku Kopi Yang ada racunnya Terus Untuk menghilangkan Barang bukti Kata si Aldi Oke Dia ngeliat Misalkan si Tara Udah Udah Kasih racun Yang Banyak Ke lu My love Hah Oke Jahat banget ya Si Yoppa Kenapa Yoppa Ngeracunin si Aldi Kenapa Si Yoppa Kata Aldi Kenapa Lo benci sama Gue Cuma Gara-gara Hal sepele Oke Jadi mereka Emang punya masalah Lo ngeracunin gue Gara-gara Lo kalah berantem Sama gue kan Kalian berdua Pernah berantem Kata Billy Jadi mereka Berdua Pernah Berantem ya Pernah Cuman gara-gara Hal sepele Kata si Aldi Kenapa tuh Mereka berantem Karena apa Gue benci sama Lu Aldi Kata si Yoppa Ya benci juga Gak usah Sampai ngeracunin Gitu dong Itu kan namanya Anda sudah Melewati batas Kemanusiaan Yaudah Lu mau nyerahin diri Apa mau gimana nih Yoppa Kata Billy Nyerahin diri Yang bener aja Kata si Yoppa Oke Apakah dia gak mau Kayaknya sih gak mau Ya si Yoppa Yang mana adalah Yang jahat nyerahin diri Ya ada juga sih Tapi gak banyak Gue gak nyangka Kenapa harus Yoppa Kata Tara Oh Tara gak percaya ya Kenapa Malah si Yoppa Yang mencari Imposter Disini Udah kita lapor polisi aja Biarin si Yoppa Jadi burunan Katanya Haha Dan Selesai Oke Jadi si Yoppa itu Gak mau menyerahkan diri Gak mau mengakui Kalau dia itu salah Secara Hukumnya Gitu kan Mereka bertiga Si Billy Si Tara Sama si Aldi Itu Memutuskan untuk Melaporkan ke polisi Dan biarin aja Polisi yang menanganinya Biarkan si Yoppa ini Menjadi burunan Gitu kan Yoppa gak ada akhlak Oke Jadi Itulah chat history horror Imposter part 2 Jadi Imposternya itu Bukan si Billy Atau bukan si Tara Karena di chat history Yang pertama itu Mereka berdua Yang saling menuduh Yang saling tuduh Menuduh Gitu kan Dan ternyata Si Yoppa Orang yang Sama sekali Gak Apa ya Gak mencurigakan Gitu kan Oke 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 Bagaimana kalian Tentang chat history horror Imposter part 2 ini Apakah membuat kalian Merinding Atau tegang Atau biaya aja Gitu kan Atau garing Gitu kan Komen di bawah ya Oke mungkin cukup Sampai selesai dulu Chat history horror kali ini I thank you for watching this video Mohon maaf Bila ada perbuatan Dan perkataan yang tidak Makin sengaja Maupun tidak disengaja Oke Saya disengahkan And see you next time Terima kasih telah menonton